Tidak tece di Jakarta, Timnas Indonesia langsung bertolak ke Irak pada 12 November. Timnas Indonesia akan membuka Laga Grup F Putaran Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan menantang Irak. Maka dari itu, Timnas Indonesia dijadwalkan langsung bertolak ke Irak untuk menggelar persiapan tim. Dengan demikian, tidak akan ada pemusatan latihan di Jakarta lebih dulu. Setelah lawatan ke Irak, Timnas Indonesia masih akan menjalani satu pertandingan lagi di Grup F pada November, yakni melawan Filipina. Untuk diketahui, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia berlangsung hingga Juni 2024. Timnas Indonesia sendiri melangkah keputaran kedua usai membungkam Brunei Darussalam. Kini dikatakan Sumarji semua pemain Timnas Indonesia sudah kembali ke klubnya masing-masing. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong mengakui bahwa laga tandang melawan Irak akan berjalan sulit. Shin Taeyong pun menyadari bahwa kualitas Irak di atas Timnas Indonesia. Berkaca dari ranking FIFA, Irak menduduki peringkat ke-69. Sementara Timnas Indonesia berada di posisi ke-147. Kendati begitu, Shin Taeyong meminta anak asuhnya agar tidak gentar. Hat-trick Dimas Derajat di Timnas Indonesia dibayar mahal, pencoretan Shin Taeyong tepat. Penyerang Timnas Indonesia Dimas Derajat dipastikan mengalami cedera. Dimas sebenarnya tampil solid dan sukses mencetak hat-trick pada laga leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia melawan Brunei Darussalam. Pasca kembali dari cedera tiga gol jadi bukti bahwa dia masih jadi andalan di lini serang skuad Garuda. Namun pemain asal Persikabo ini tiba-tiba menghilang di leg kedua. Nama Dimas tidak masuk dalam susunan pemain skuad Garuda pada laga kedua menghadapi Brunei Darussalam. Bahkan dia tidak masuk dalam daftar pemain cadangan di laga tersebut. Selain itu ada Elkan Bagot yang tiba-tiba tidak masuk dalam daftar. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengabarkan memang kondisi kedua pemain tersebut tidak fit. Shin Taeyong akhirnya mencoret Dimas dan Elkan untuk duel lag kedua. Namun dia tidak menjelaskan alasan sebenarnya penycoretan itu. Terbaru pelatih Persikabo Aji Santoso memberikan kabar cedera Dimas Derajat. Penyerang berusia 26 tahun tersebut mengalami cedera hamstring. Dimas membutuhkan waktu untuk istirahat selama beberapa waktu. Top skor kualifikasi Piala Dunia 2026, Ramadan, Sananta dan Dimas Derajat samai catatan Lionel Messi. Timnas Indonesia boleh saja bangga usai melenggang ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada putaran pertama, skuad Garuda sukses mengempaskan Brunei Darussalam dengan agregat dalam dua pertemuan. Timnas Indonesia langsung ditunggu oleh lawan-lawan tangguh pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal dinanti oleh Irak, Vietnam, dan Filipina di grup F putaran kedua. Meski begitu, ada catatan membanggakan dibalik kemenangan Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam. Pasalnya, empat nama pemain Timnas Indonesia berada di ranking atas top skor. Dua teratas tentu dipegang oleh dua penyerang andalan Timnas Indonesia, yaitu Ramadan Sananta dan Dimas Derajat. Keduanya sama-sama mencetak tiga gol. Ramadan Sananta sendiri mencetak dua gol pada laga lag pertama dan satu gol pada lag kedua. Sementara Dimas Derajat mencetak hat-trick pada laga lag pertama, sedangkan pada lag kedua ia tidak masuk line up. Catatan keduanya menyamai mega bintang sepak bola dunia, yaitu Lionel Messi. Lionel Messi juga sudah mencetak tiga gol sejauh ini. Satu golnya diciptakan saat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Latin lawan Ecuador pada September 2023. Sementara dua gol lainnya dicetak saat Argentina bersuap Peru pada Oktober 2023. Dua nama lain yang mencetak gol adalah Hoki Caraka dan Rizky Rido. Rizky Rido konsisten mencetak gol pada laga lag pertama dan lag kedua. Sementara Hoki Caraka tampil apik saat mencetak dua gol saat lag kedua lawan Brunei Darussalam. Catatannya tersebut menyamai para bintang sepak bola dunia. Salah satu nama yang paling menonjol adalah pemain terbaik Brazil saat ini, Neymar. Selain Neymar, ada nama Rodrigo yang sukses mencetak dua gol. Selain itu ada beberapa nama besar dunia lain seperti Salomon Rondon, Darwin Nunes, dan Felix Torres. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!